hai oke Hai teman-teman selam selamat berjumpa kembali di channel saya semoga kita sehat selalu dan terus bekar ya Oh ya jadi tutorial kali ini mungkin saya sedikit berbagi tips atau tutorial yang sederhana bagaimana cara membuat tampilan glitch tulisan di video kita atau tampilan awal atau tampilan akhir jadi teman-teman langsung ke tutorialnya Oke teman-teman pertama kita buka cari aplikasi kinemaster harus mengeditnya di kinemaster kita buka kinemaster ya teman-teman oke jadi pertama awal pos membuka kinemasternya tampilannya seperti ini teman-teman kemudian kita pilih media pilih latar-pilih background hitam latar-pilih background hitam kemudian kita pilih lapisan kita pilih tulisan jadi tulisan awalnya kita tulis jadi teman-teman bisa menulisnya sesuai keinginan teman-teman jadi saya menulisnya ya mungkin ini sebagai contoh aja teman-teman saya menulisnya oke kemudian kita pilih kemudian kita pilih tulisan 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 jadi teman-teman bisa memilih tulisan sesuai keinginan teman-teman kemudian kita cari efek sound yang sudah kita download teman-teman nanti saya catungkan efek sound di bawa link saya di deskripsi ya deskripsi oke kita buka audio kita cari efek apa dan nama efeknya buat glitch pada tulisan oh ini dia disini durasinya 12 jadi kebanyakan intro durasinya sangat pendek jadi kalau teman-teman pengen panjang durasinya jadi tidak apa-apa teman-teman bisa menyelesaikannya oke jadi saya pilih cuma 12 detik oke jadi ini soundnya oke bagaimana untuk mencari menambahkan agar keliatan seperti glitch teman-teman langsung menuju lapisan kemudian cari efek disini banyak sekali efek-efek glitch teman-teman disini banyak jadi teman-teman bebas pemilihnya jika belum ada teman-teman dapatkan di lainnya jadi kalau mendownload ini ada sebagai jaringan teman-teman oke jadi ini saya sudah mendownloadnya mungkin sekitar tinggi berapa nih oke teman-teman bisa menambahkan glitchnya disini jadi sesuai keinginan teman-teman tapi jadi saya memilih yang ini ya teman-teman teman-teman bisa berbesar atau berbeda teman-teman bisa berbesar teman-teman bisa berbesar ini glitchnya bisa kita ada ini kita ada yang ini kita coba putar kita coba putar oke jadi yang sudah terbuka kemudian kita potong tulisan tersebut kita bikin durasi kita potong lagi teman-teman kita pantas pilih yang agak penting oke kemudian kita pilih lapisan kita tambahkan teks lagi tutorial baru besar ya tutorial ini teman-teman teman-teman tulisannya oke kita tarik ini disini disini di posisinya ini tidak bisa kena teman-teman pilih yang sini kemudian ke belakang oke oke jadi disini sempat kena di depan 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 nah oke jadi teman-teman bisa menambahkan tulisan lagi teman-teman bebas menulisnya seperti apa teman-teman ini teman-teman ini biar untuk kena langsung rumah teman-teman bisa omong-omong disini pilih pangkas kemudian kita pilih yang bagi playhead oke kita geser sedikit kesini jadi seperti itu teman-teman karena ini mungkin kipsnya berbeda karena setiap tutorial itu berbeda cara pengeditan karena kita mengedit dengan sesuai karakter manusia atau teman-teman masing-masing oke kita coba memutarnya kembali iya ini teman-teman teman-teman bisa menambahkan lagi tulisan kita potong tulisannya kita pangkas yang sebelah kanan kemudian kita pilih lampisan pilih teks jadi ini sebagai contoh ya teman-temannya jadi kalau misalnya teman-teman ingin membuat list tersebut teman-teman mungkin bisa membuat sesuai karakter teman masing-masing selesai selesai kita pilih kita pilih jadi tulisan kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih jadi yang terakhir kita membuat warna pada tulisan tersebut jadi teman-teman tinggal kita pilih lapisan, kita pilih media, kita pilih latar kemudian disini teman-teman bisa menambahkan warna warna merah, kuning ini bebas teman-teman jadi saya memilih warna merah kemudian kita pilih ya pilih teman-teman ini pendapatnya ini kita pilih kita pilih bol oke, kita pilih bol ini juga, sekarang ini juga kasih bol bol jika sudah, waktu ini teman-teman kasih penyesuaian warnanya kontrasnya dinaikin oke, jadi mirah kemudian terakhir kita pilih menyampur oke, disini baju menyampur sekali teman-teman jadi bebas teman-teman memilihnya coba ya gini oke, jadi teman-teman bisa memilih menyampurnya tuh atau menggelapkan mempertelang lalu mau juga pilih yang menggelapkan ini teman-teman bebas pilih yang mana teman-teman untuk memasukkan logo pun bisa teman-teman oke, ini logo kita pilih ke belakang teman-teman kalau punya logo bisa dipelopak teman-teman kalau punya logo bisa dipelopak wilayah ini kurang wilayah ini kita bisa ganti wilayah ini lagi kita bisa ganti wilayah ini lagi teman-teman pilih yang disini yang tulisan selerana kita pilih animasinya ke kanan terus yang tulisan logonya kita pilih animasi keluarinya ke kiri jadi teman-teman bisa memotongnya di bagian tengah akhirnya oke teman-teman jika sudah seperti ini oke teman-teman langsung setel seperti biasa setelahnya ekspor oke teman-teman sambil menunggu jadi masih dalam proses penyimpanan oke jadi mungkin hasilnya seperti ini teman-teman hasil akhirnya oke terima kasih teman-teman sudah support dan sudah subscribe sudah menonton di channel saya terima kasih teman-teman oke jadi sebelum itu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau tutorial saya yang salah karena masih pemula masih belajar oke teman-teman tunggu video selanjutnya yang spesial nanti saya akan membuat spesial untuk teman-teman oke terima kasih sudah menonton bye terima kasih 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 terima kasih